Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi, di akhir zaman ini masalahnya itu macam-macam, solusinya itu tetap sama dan mudah, gratis, murah. Yuk mulai kita ajak keluarga kita baca Al-Quran lagi yuk. Ini malam nuzulil Al-Quran, mau dihadramut, mau dimanapun, kita lihat para ulama itu sibuk baca Al-Quran. Habib Ali Al-Habsi, setiap taraweh itu 10 juz, 3 hari sekali, ha? Hattam, bukan taraweh sama santri, kalau taraweh sama santri satu hari Hattam saya percaya, tapi taraweh sama satu kampung. Taraweh sama satu kampung 10 juz, ini imamnya luar biasa, makmumnya juga luar biasa. Sedina Uthman bin Affan radiyallahu anuh, satu rokaat Hattam Al-Quran, satu rokaat Hattam Al-Quran. Kalau kita mau hidup kita bahagia, yuk mulai belajar baca Al-Quran dan ajarkan Al-Quran. Yang terbaik diantara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang-orang lain. Ikhwani rahimu agamullah. Super penutup. Satu kisah, kisah ini tentang orang yang dia belajar membaca Al-Quran di masa kecil. Namanya Syekh Samsuddin Adim Yati. Tahun 1918 Hijriah, dilihat oleh seseorang Syekh Samsuddin Adim Yati ini naik ontanya atau kendaraannya. Di tengah Padang Sahara, di depan itu lihat ada kakek-kakek tunanetra digandeng sama anak perempuannya. Tiba-tiba Syekh Samsuddin Adim Yati ini ulama karismatik yang kalau orang mau ketemu beliau saja sampai-sampai selendangnya ini dilemparkan begini biar kena badannya. Karena gak bisa salaman. Beliau turun dari kendaraannya, kemudian berjalan menghampiri orang tua tadi dan mencium tangannya. Setelah itu menemannya jalan sampai beberapa kilo. Maka muridnya yang melihat ini pun nanya, guru siapa orang itu? Kok engkau muliakan sedemikian rupa? Sementara semua orang ingin cium tanganmu, tapi kok engkau ngejar cium tangannya bahkan capek-capek jalan kaki bersamanya? Maka dijawab, bapak itu dulu waktu saya kecil pernah ngajari saya membaca beberapa ayat Al-Quran. Ta'zimnya ulama sama guru ngaji seperti ini. Mungkin kalau di Jakarta namanya mu'alim ya. Yang ngajarin ngaji di suruh-suruh, di langgar-langgar itu ya, ngajarin ngaji. Nah kadang-kadang kita ini aneh. Kalau lihat Habib Novel, hormat. Lihat Habib Mohsin, hormat. Lihat Habib Fulan, hormat. Lihat Habib Nabil, hormat. Bagus, bukan gak bagus. Tapi lihat guru ngaji yang ada di musholah, diremehkan. Ngeremehin. Ini bukan akhlaknya ahlu sunnah wal jamaah. Akhlaknya ahlu sunnah wal jamaah yang ngajarkan ngaji Al-Quran itu ditaruh di atas kepala. Anak abdu, aku adalah buddha. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun cuman satu huruf. Satu huruf. Popok Makuku and Daya Purse baru anti-gumpal. Lebih mudah diserahkan.